Hilal pelatih asing PSS Semarang kini mengerucut kepada satu nama. PSS Semarang sendiri sempat dikaitkan dengan beberapa pelatih asing untuk menggantikan peran dari Sergio Alexandre yang dipecat pada pakan ke-7 Liga 1-22 yang lalu. PSS Semarang sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan pelatih asal Jerman, yakni Thorsten Fink, yang sempat menukangi beberapa klub besar di berbagai benua seperti Ligue FC Basel di Swiss dan juga Fiesel Kobe di Jepang. Namun Thorsten Fink tak kunjung diumumkan sebagai pelatih baru dari PSS Semarang hingga pekan ke-21 Liga 1-22. Namun Thorsten Fink tak kunjung diumumkan sebagai pelatih baru PSS Semarang hingga pekan ke-21 Liga 1-22 berakhir. Dan kini PSS Semarang kabarnya sudah memiliki nama baru untuk menjadi pelatih baru di putaran ke-2 Liga 1-22. Sosok Tezo Mendes, yakni pelatih asal Portugal yang sebelumnya menukangi timnas Malta U-19 dikabarkan masuk ke dalam radar Laskar-Mesa Jenar. Namun ada fakta menarik di balik ketertarikan PSS Semarang kepada sosok Tezo Mendes tersebut. Ternyata Tezo Mendes sendiri sempat menjadi pelatih dari winger PSS Semarang, yakni Taisei Marukawa saat masih menukangi klub Valeta FC di Liga Malta. Dengan kedekatan antara Tezo Mendes dengan Taisei Marukawa tersebut, PSS Semarang tentunya berharap bahwa kerjasama antara keduanya bisa membuat Laskar-Mesa Jenar kembali bersaing di papan atas klasmen sementara Liga 1-22. Menarik untuk dinantikan, apakah Tezo Mendes akan benar-benar menjadi pelatih dari PSS Semarang di putaran ke-2 Liga 1-22 atau justru ada nama baru yang akan menjadi juru taktik dari Laskar-Mesa Jenar di putaran ke-2 Liga 1-22. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!